dan juga masalah RTK 3.0 untuk tahun 2025 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Hyrule Vlog vlognya para TKI seluruh Malaysia TKI Singapura TKI Polandia TKI Jerman TKI Korea TKI Jepang TKI Lebanon TKI Oman TKI Jeddah TKI Mekah dan juga TKI seluruh dunia lainnya gimana kabar kalian hari ini semoga dalam keadaan sehat dan yang lagi sakit semoga sakitnya diangkat oleh Allah SWT dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa dan juga yang saya mengucapkan juga buat teman-teman yang baru mungkin ada yang baru menikah saya ucapkan selamat menempuh hidup baru apa ini yang mau dibahas ini bang video abang kok hari-hari ini tentang bahas masalah Malaysia terus tentang menjelekkan Malaysia terus ataupun membandingkan Malaysia terus abang benci Malaysia ya ya sebenarnya hairplog channel ini saya buat untuk sebenarnya di awalnya itu untuk membahas masalah seputar dunia tenaga kerja Indonesia pekerja mikiran Indonesia yang ada di Malaysia karena banyaknya persoalan persoalan ataupun banyak kendala yang kadang-kadang teman-teman itu enggak bisa tersampaikan tersalurkan gitu kan jadi kita coba bantu sebisa mungkin untuk menjembatani antara TKI dengan pemerintah TKI dengan jabatan imigrasian Malaysia ataupun impo-impo terbaru seperti nah ini ada juga pertanyaan dari teman-teman kita ya ini 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 nah ini kan pertanyaannya cukup ini juga ya bang mau tanya bang repatriasi migran itu katanya diperpanjang bang ya sampai 2025 kalau enggak salah bang bener apa enggak bang dan juga katanya RTK 3.0 serempak juga ya bang ya dengan diperpanjangnya repatriasi migran Malaysia 2024 dan juga dibukanya RTK 3.0 bang bener apa enggak nah ini pertanyaan yang sebenarnya ini pertanyaannya bukan hanya satu kali ataupun dua kali ya teman-teman ini sudah sering dipertanyakan oleh teman-teman semua masalah rekalibrasi tenaga kerja 3.0 atau dan juga repatriasi migran Malaysia 2024 ya kalau rekalibrasi tenaga kerja 2.0 kan sudah berakhir di bulan Juni kemarin kan kalau nggak salah ya berakhir di bulan Juni dan juga yang baru belum belum tamperin belum sidik jari kan itu teman-teman kan bisa apa yang menunggu kalau nggak salah sampai bulan berapa kemarin gitu kan yang sudah terdaftar gitu belum tamperin sidik jari ataupun belum medical pomema gitu bisa bisa untuk menyusul gitu tapi nggak bagi yang belum baru mendaftar itu enggak bisa ya teman-teman jadi jangan tertipu sama agency ataupun calok-calok baik itu calok dari Indonesia calok Singap Malaysia gitu ya kan kan banyak calok-calok agent-agent dari Malaysia itu ya kan yang katanya bisa membuatkan permit dua itu jangan terpengaruh ataupun percaya gitu ya dan juga masalah RTK 3.0 untuk tahun 2025 nggak tahu juga kita belum ada dapat informasi ataupun bocoran informasi seputar rekalibrasi tenaga kerja 3.0 ya Insya Allah kita akan coba impokan kembali kepada teman-teman yang ada di Malaysia ya khususnya penatang asing tanpa izin penatang haram blacklist dan segala macamnya anjay nah ini pertanyaan yang kedua kita jawab ya bang apakah repatriasi migran benarkah katanya repatriasi migran Malaysia itu diperpanjang sampai bulan Maret atau bulan Januari nah itu juga saya juga kurang tahun karena kan repatriasi migran di tahun 2024 ini kan berakhir di Desem Desember 2024 ini 31 Desember 2 tahun 2024 ya biasanya kalaupun perpanjangan itu biasanya setelah mau expired gitu ya misalnya susah kalau udah lama nggak ngonten aja biasanya kalau repatriasi migran Malaysia ataupun rekalibrasi migran Malaysia itu kalaupun diperpanjang biasanya pas di menit-menit terakhir tiga hari mau tutup gitu kan tiga ataupun masa tempo repatriasi migran Malaysia mau berakhir ataupun rekalibrasi tenaga kerja berakhir itu biasanya baru-baru diumumkan ada untuk perpanjangan perpanjangan gitu perpanjangan repatriasi migran Malaysia ataupun perpanjangan rekalibrasi tenaga kerja Malaysia gitu ya tapi kalau untuk saat ini saya belum dapat info apa-apa ataupun bocoran apa-apa dan kabarnya juga sekarang KBRI Kuala Lumpur kerutan besar Republik Indonesia yang ada di Kuala Lumpur Malaysia sekarang eh sudah dari bulan kemarin kayaknya mengeluarkan eh paspor sebenarnya paspor itu sudah lama masih sudah dikeluarkan mungkin untuk daerah Malaysia kerutan KBRI Malaysia kerutan KBRI yang ada di Malaysia itu baru ataupun KJRI Malaysia itu baru diadakan di Malaysia gitu jadi ya sebenarnya bukan info yang terbaru sih itu ya sebenarnya ini info yang yang diumumkan dari pihak KBRI gitu ya tapi bukan info terbaru minum dulu ya semoga lah semakin kedepannya gitu untuk pelayanan dari KBRI KJRI yang ada di Kuala Lumpur Johor Baru Penang itu jauh lebih baik lagi gitu untuk memfasilitasi warga negara Indonesia yang ada di Malaysia khususnya ya dan juga untuk teman-teman semuanya saat ini berstatus penatang asing tanpa izin penatang haram untuk yang mau balik dengan biaya murah kompon kompon murah susah kan biaya kompon apa kompon ya kan itu bisa ikut program Repatriasi Migran Malaysia di tahun 2024 ini ya karena kan makan berakhir di 31 Desember 2024 bentar lagi ini sudah bulan 10 sudah mau tinggal dua bulan lagi ya teman-teman enggak kerasa kan sudah tinggal dua bulan lagi jadi cepat-cepat diurus berkasnya paspornya gitu bagi yang masih ada paspornya masih berlaku minimal satu tahun atau enam bulan lagi itu ya kan bisa untuk daftar program Repatriasi Migran jadi jangan buat teman-teman yang paspornya tinggal empat bulan lagi tiga bulan lagi itu masih bisa masih terkejar kalau untuk daftar Repatriasi Migran ya Repatriasi Migran Malaysia di tahun 2024 ini karena akan berakhir di 2013 Desember 2024 tinggal dua bulan lagi gitu ya ke teman-teman mungkin itu saja video singkat dari saya mohon mawabat segala kekurangan karena mohon mawabat segala kekurangan karena sekarang yang sibuk jadwal saya padat gitu kan karena makanya jarang upload itu sudah satu minggu gitu ya sering pesan dari saya terus tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada jaga kesehatannya jaga sholatnya jaga ibadahnya wabillahi taufiq walih daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh adios sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh